Oke, selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara bagaimana cara mengatasi kalau seandainya kalian itu lupa dengan kode rahasia untuk cat yang telah dikunci. Nah, seperti yang kalian lihat di tampilan layar video ini, ketika saya mengetikan kode rahasia, maka nanti akan muncul folder untuk cat yang dikunci. Dan ketika kalian pilih itu, disini kalian akan melihat ada beberapa pesan yang telah saya kunci. Dan untuk pesan ini, sama sekali tidak akan muncul di tampilan beranda whatsapp seperti ini. Secara otomatis, cat yang terkunci itu sudah disembunyikan, jadi tidak akan muncul di beranda whatsapp seperti ini. Kecuali, kalian itu mengetikan kode rahasia yang sebelumnya telah kalian buat, maka nanti akan muncul. Lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya jika kita lupa dengan kode rahasia yang sebelumnya telah kita bikin? Nah, untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya sangat gampang banget. Jika memang kalian lupa dengan kode rahasia untuk cat yang terkunci yang sebelumnya telah kalian bikin, kalian langsung masuk aja ke tanda titik 3, lalu masuk ke setelan. Nah, setelah itu silahkan kalian pilih privasi. Nah, di privasi ini kalian scroll aja ke bawah sampai nanti kalian ketemu dengan kunci cat. Nah, disini kalian tinggal buka kunci dan bersihkan semua. Tetapi perlu kalian ketahui ada resikonya. Jika memang ada cat yang dikunci, kita bisa membuka kuncinya walaupun kita lupa dengan kode rahasia ya. Tetapi, untuk semua atau seluruh isi pesan yang ada, itu otomatis akan hilang. Seperti itu. Nah, disini teman-teman, silahkan kalian tinggal buka kunci dan bersihkan semua. Nah, buka kunci dan bersihkan semua cat yang dikunci. Jika dilanjutkan, semua cat yang dikunci nanti akan dibuka dan akan berada di daftar cat. Untuk pesan dan media, di cat tersebut akan dibersihkan. Jika diatur, kode rahasia juga akan dibersihkan. Seperti itu. Jadi, silahkan kalian buka kunci dan bersihkan. Lalu, masukkan untuk pola atau sensor sidik. Jadi, teman-teman, untuk membukanya. Nah, kalian bisa lihat disini semua cat yang dikunci kini telah dibuka. Otomatis sudah tidak ada lagi cat yang terkunci. Dia langsung muncul di beranda WhatsApp seperti ini. Tetapi, resikonya untuk pesan dan media sama sekali hilang. Terhapus. Nah, seperti itu. Ini adalah tutorial cara mengatasi jika kalian lupa kode rahasia untuk cat yang dikunci. Kalian bisa mengatasinya, tetapi dengan resiko untuk cat yang terkunci. Itu untuk pesan dan media sudah hilang semua. Oke, teman-teman. Jadi, itu saja untuk video cara mengatasi kode rahasia untuk cat yang terkunci jika lupa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.